Sebuah bus Transjakarta jurusan Blok M Kota mengalami kecelakaan karena menabrak pembatas busway di Jalan Pintu Besar Selatan, Pinang Sia, Jakarta Barat pada Sabtu sore. Kecelakaan ini akibat sopir bus Transjakarta mengantuk saat berkendara. Sementara itu di Kelatan, sebuah minibus menabrak motor hingga rumah. Satu orang tewas akibat peristiwa ini. Kemacetan sempat terjadi di Jalan Pintu Besar Selatan, Pinang Sia, Jakarta Barat, Sabtu sore. Bus Transjakarta jurusan Blok M Kota menabrak semparaton hingga kondisi bus mengalami kerusakan cukup parah di bagian kiri. Dari keterangan sopir, ia mengaku mengantuk. Kondisi karena kurang tidur aja, kurang tidur aja. Dan kuasa, semalam nggak bisa tidur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Transjakarta yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi bus agar jalur bisa kembali ditentasi. Diduga hilang kendali sepeda motor roda tiga yang membawa delapan remaja menabrak truk pengangkut tanah di Jalan Raya Soler, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat sepeda motor yang dikendarai idim dan ditupangi tujuh temannya ini melaju dari arah Cisoka menuju kawasan Soler, Kabupaten Tangerang usai mengikuti pengajian bersama. Saat berada di tikungan tajam, sepeda motor hilang kendali hingga menyeberang ke jalur. Di waktu bersamaan dari arah berlawanan melaju truk pengangkut tanah, tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akibat dari peristiwa ini, empat remaja mengalami luka ringan dan empat lainnya mengalami luka berat. Itu biar dari arah Cisoka menuju ke tempat terdiamannya di Sukuya. Terus terkanah ini dari arah Silinggang. Silinggang ya, ke Maja sana. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Pol Stata Tangerang. Kecelakaan juga terjadi di jalan raya Solo menuju Yogyakarta, tempatnya di Desa Geneng, Kecematan Perambanan, Pelatan, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Kecelakaan berawal saat mobil minibus yang dikemudikan Titu Baskoro. Warga Bantul melaju dari Solo menuju Yogyakarta dengan kecepatan tinggi. Mobil kemudian menabrak motor hingga menyeretnya sejauh 100 meter. Minibus lalu menabrak kendaraan lainnya yang tengah parkir kemudian menabrak rumah. Akibat kejadian ini, pengemudi motor bernama Suroso Tewos di lokasi kejadian. Sementara sopir minibus maut beserta penumpangnya mengalami luka berat hingga dilarikan ke rumah sakit. Tau-tau itu udah avansa, udah nabrak. Avan caputnya udah nabrak yang avansa. Terus guleng-guleng sampai itu udah taunya itu. Untuk korban dari Ipo, setelah TKP, penila perjalanan dibawa ke rumah sakit pantir ini. Kecelakaan membuat arus lalu lintas dari Solo menuju Yogyakarta sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Sementara ketiga kendaraan yang terlibat, kecelakaan dibawa ke unit langkah lantas Poros Kelantan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia